Sebelum terlanjur, kita simak dulu video ini, tentang kelebihan dan kekurangan Toyota Rice, wajib pantau sebelum membeli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam bulan November 2021, Toyota Rice telah terjual sebanyak 3.109 unit dan bertengger di posisi ke-6 mobil terlaris di Indonesia. Tentu SUV kompak pabrikan triple ellipse ini bisa dibilang sangat laku, dan membuat orang heran apa saja kelebihan dan kekurangan Toyota Rice. Dikutip dari cintamobil.com sebagai media yang memiliki reputasi baik soal ulasan serta pengujian mobil baru akan membahas mengenai plus dan minus mobil ini. Tentu saja kami tak asal menulis mengenai kelebihan dan kekurangan Toyota Rice. So, kita simak video ini sampai habis. Kelebihan dan kekurangan Toyota Rice yang dikutip timcintamobil.com Kelebihan Toyota Rice 1. Transmisi dukung performa Hal pertama yang kami suka adalah transmisi DCVT yang diusung oleh Toyota Rice ini mampu mendukung performanya. Akselerasi di putaran bawah terasa sigap dan menyenangkan diajak membelah hutan beton ibu kota. 2. Mesin Durabel Yes, ini yang tidak diketahui banyak orang dan menjadi poin positif di pembahasan kali ini. Mesin berkode 1KR VET ini mengambil basis dari KR engine yang sebelumnya digunakan oleh mobil Toyota lainnya dan sudah terbukti kuat dan minim masalah. Untuk spesifikasi mesin akan kami bahas khusus di video berikutnya. 3. Fitur Lengkap Kehadiran Toyota Safety Sense seolah menjadi senjata pamungkas SUV kompak Toyota ini. Di kelasnya hampir tidak ada yang menggunakan fitur pintar ini, sebut saja Adaptive Cruise Control yang sangat membantu pengendaraan di dalam kota. 4. Kepraktisan Kabin Baik Hadir sebagai mobil komuter untuk memenuhi kebutuhan kaum urban yang modern, mobil ini dilengkapi dengan banyak tempat penyimpanan yang ada di kabin. Tak hanya itu saja, kapasitas bagasi pada mobil ini juga cukup memadai bila dibandingkan dengan rival sekelasnya. 5. Peace of Mind Jaringan purna jual Toyota merupakan yang terbanyak di Indonesia, sehingga Anda tidak perlu khawatir seandainya mobil ini mengalami masalah. Servis advisor Toyota juga dikenal ramah melayani konsumen dan mampu mencarikan solusi bila ada problem pada mobil kesayangan Anda. Kekurangan Toyota Rice 1. Bantingan suspensi Salah satu kekurangan Toyota Rice yang menurut kami yang agak mengganggu adalah bantingan suspensinya yang belum sebaik rivalnya. Terasa agak keras namun masih terasa body roll, limbung. Namun bisa saja ini dilakukan demi mendapat kompromi saat Toyota Rice digunakan dengan beban penuh. 2. Kualitas buatan Salah satu kekurangan Toyota Rice yang kami sayangkan adalah kualitas buatannya yang tidak sebaik rivalnya. Masih terdapat celah-celah yang tidak konsisten pada eksterior maupun interiornya. Kami sangat berharap PT Toyota Astra Motor memperbaiki hal ini. 3. Setir belum teleskopik Kendati hip point titik tumpu pinggul pada posisi duduk Toyota Rice sudah cukup baik dan kursi pengemudinya sudah height adjuster. Namun akan lebih baik lagi bila mobil ini sudah dilengkapi dengan pengaturan jangkauan pada setir teleskopik. Jadi tidak hanya tilt saja. 4. Rem Belum ada elektronik parking brake dan brake hold. Barangkali kekurangan ini dapat menjadi masukkan ke PT TAM agar melengkapi produknya ini dengan elektronik parking brake dan juga brake hold agar lebih mudah digunakan dan makin rileks di kemacetan. Tapi, info yang kami terima versi hybrid dari mobil ini kelak akan disematkan fitur ini. 5. Inden lama Bagi Anda yang sudah kesengsem dengan kehadiran SUV ini, Anda harus bersabar. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk memiliki mobil ini terutama trim non-TSS Anda harus bersabar sekitar 2-4 bulan karena inden. Harga dan spesifikasi Toyota Rise Toyota Rise hadir dalam 6 varian yaitu 1.0 Turbo G-R Sport CVT TSS, 1.0 Turbo G-CVT, 1.0 Turbo GMT, serta varian 1.2G CVT dan 1.2GMT, di mana masing-masing memiliki daya tarif sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga beragam. Bagi pelanggan yang ingin tampilan SUV lebih sporty maka dapat memilih varian GR Sport yang terdapat di 1.0 Turbo G-R Sport CVT TSS dan 1.0 Turbo G-R Sport CVT. Untuk tipe 1.0T mulai tersedia dan dapat dipesan sejak tanggal 30 April 2021 lalu, sementara untuk tipe 1.2 akan hadir di semester kedua tahun ini. Ini dia harga Toyota Rise yang bisa Anda dapatkan di Indonesia. Sekilas pandang tentang Toyota Rise Sekian dulu info dari kami tentang kelebihan dan kekurangan Toyota Rise, wajib pantau sebelum membeli. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel Terima kasih telah menonton!